Hai Sobat DM Kanal yang anda saksikan di layar monitor anda ini adalah proses pengecoran dari deck slab yang berada di jembatan ikonik yang berada di sisi timur atau dibawah dari bundaran kota wisata Cibubur pengecoran masih berlangsung hingga malam ini sekitar pukul 20 lewat 45 menit waktu sebagian Barat video ini kita rekam untuk kita informasikan dan kita bagikan kepada sobat sekalian untuk progres terbaru dari tol Cimangit Cipitung Seksi 2 tanpa pengecoran masih berlangsung tanpa ini adalah yang berwarnai dulu ini adalah konkret pam menjelurkan pipanya ke arah dari jalur B dan ini adalah gerbang klaster Madrid ya kota wisata malam ini kita rekam langsung dari sisi barat jembatan ikonik dan ini adalah jalur A di sebelah kiri masih belum dicor ya jadi malam ini yang masih dilanjutkan pengecorannya yaitu di jalur B dimana jalur B ini sudah dilakukan pengecoran sejak siang tadi ya dan kita sempat merekam dari pengecoran ini pada pukul 15 tadi sore jika sobat ingin menyimak silahkan klik link yang berada di kanan atas dari video ini tanpa pengecoran masih berlangsung ya sobat tampaknya jalur B ini sedang dikebut ya untuk penyelesaian pengecoran dan jalur B ini adalah jalur dari Cibitung ke arah Cimangis ya nantinya disini akan dijadikan Menro Tol Cimangis-Cibitung penghubung dari jalur Narogong Simpang Susu Narogong ke arah Simpang Susu Nagrak dan juga ke arah Terowongan yang berada di bawah bundaran klaster Madrid kota wisata Cibubur kita doakan semua pekerja yang mengerjakan pengerjaan jembatan ini pengecoran deck slab ini diberikan kesehatan selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Amin untuk bisa menyelesaikan pengerjaan aktivitas malam ini tampak sebelah kiri di jalur B ini juga sudah dicor ya dan ini pengecoran di sisi tengah rupanya ya di jalur tengah dan jalur kanan ini juga sudah selesai tampaknya Baiklah sobat DMKanal kita akhiri konten kali ini semoga info ini bermanfaat bagi sobat sekalian jumpa lagi di konten-konten yang informatif terima kasih selamat menikmati